Ghana menuduki peringkat ke-40 dari semua negara yang diukur. Hal ini menjadikan Ghana sebagai negara terdamai di benua Afrika jika diukur berdasarkan tolak ukur tersebut. Hai guys, kembali lagi di program Keliling Dunia di mana pada program ini kita akan ngebahas fakta-fakta menarik semua negara di seluruh dunia mulai dari abjad A sampai abjad Z. Nah, kalau di episode sebelumnya kita udah ngebahas negara Jerman yang merupakan salah satu negara paling maju di dunia yang juga pengkonsumsi bir tertinggi di dunia. Nah, kali ini dari Eropa kita akan pergi ke Afrika. Kita mau melanjutkan abjad G berikutnya, yaitu negara Ghana. Gana adalah negara di Afrika Barat yang terletak di pantai Teluk Gini. Negara ini berbatasan di barat laut dan utara dengan Burkina Faso, di timur dengan Togo, di selatan dengan Samudera Atrante, dan di barat dengan Pantai Gading. Meskipun wilayah dan populasinya relatif kecil, Ghana merupakan salah satu negara terkemuka di Afrika lantaran kekayaan alamnya yang besar. Hal ini karena Ghana merupakan negara Afrika kulit hitam pertama di selatan Sahara yang mencapai kemerdekaan dari pemerintahan kolonial pada 6 Maret 1957. Berikut 5 fakta menarik tentang Ghana yang harus kamu ketahui. Fakta pertama, negara Ghana merupakan negara paling damai di benua Afrika. Salah satu untuk mengukur tingkat kedamaian dari suatu negara dapat dilihat dari Global Peace Index, yang mengukur tingkat kedamaian lebih dari 150 negara. Ghana menuduki peringkat ke-40 dari semua negara yang diukur. Hal ini menjadikan Ghana sebagai negara terdamai di benua Afrika jika diukur berdasarkan tolak ukur tersebut. Fakta kedua, negara Ghana merupakan negara penghasil coklat terbesar kedua di dunia. Ghana merupakan salah satu negara di Afrika yang mempunyai sumber daya alam yang cukup baik. Perekonomiannya bersumber dari dua komunitas utama yaitu emas dan juga coklat. Ghana sendiri merupakan negara penghasil coklat kedua terbesar di dunia. Negara lainnya penghasil terbesar coklat di dunia yaitu Pantai Gading. Fakta ketiga, karena negara katolistiwa, jadi negara Ghana merupakan negara yang paling cocok untuk berjemur. Ghana merupakan negara yang memiliki iklim tropis. Kondisi negara ini sama dengan kondisi di Indonesia yang hanya mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan juga musim penghujan. Suhu di Ghana dapat mencapai 30 derajat Celcius atau 86 derajat Fahrenheit setiap harinya. Tak heran jika banyak sekali wisatawan baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang berjemur di bibir pantai. Jika kamu mengunjungi negara ini, kamu akan mudah untuk menemukan kurun pasir dan savana. Fakta keempat, di negara Ghana ini melegalkan poligami. Bagi kamu para lelaki yang akan menikahi lebih dari satu wanita, negara Ghana mungkin dapat menjadi pertimbangan buat kamu kunjungi. Hal ini dikarenakan negara ini melegalkan poligami. Jangan kaget jika kamu menemukan seorang lelaki yang mempunyai 10 istri di negara ini. Fakta kelima, di negara Ghana ini menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian di negaranya. Bahasa resmi yang dipakai di negara ini adalah bahasa Inggris. Jangan heran jika kamu ketemu kenalan baru yang berasal dari Ghana yang mahir dalam bahasa Inggris. Selain bahasa Inggris, 67,1% masyarakat di sini juga menggunakan bahasa akan, yang merupakan salah satu bahasa daerah mereka. Nah, itu dia 5 fakta menarik mengenai negara Ghana. Semoga dapat menambah wawasan kamu ya. Nah, gimana mengenai pembahasan negara barusan? Semoga bermanfaat ya. Dan kalau kalian merasa bermanfaat, silahkan di-share video ini agar teman-teman kalian yang lain atau anaknya atau ponakannya bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat seperti yang kalian dapatkan. Dan jangan lupa di-subscribe channel ini biar besok jam 7 malam kita akan upload video baru setiap harinya. Jadi, sampai berjumpa besok. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati